Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Yusuf sekalian Insya Allah untuk memulai agenda kita pada malam hari ini Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah dan umul Quran surah al-fatihah Untuk menembah keberkahan agenda kita malam hari ini Saya persilahkan kepada Saudara Hadi Nuropik Untuk membacakan kalam ilahi kepada Saudara Hadi Nuropik Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Beberi gagasan, tenaga, atau jasa, seseorang yang harusnya biasanya berkonsultasi, dia harus terfi'nya, tapi kalau kita free, itu istilahnya, kita tidak mengambil, itu juga bisa dianggap sebagai sedekah. Bahkan tersenyum juga disebut sedekah. Taba sumuka li wajihi ahi ka aleika sodaka. Laka sodaka. Jadi itu kita bisa lihat perbedaannya. Ini ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada wakaf. Bedanya yang paling pokok adalah zakat itu wajib. Ini yang disebut dengan kebaikan sosial minimalis. Orang kalau menunaikan zakat, itu dia orang baik. Tapi belum bisa disebut dermawan, karena itu kewajiban. Orang yang dermawan adalah orang yang memberinya itu bukan hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah. Ini perbedaannya. Sebelum ke sini, begini. Saya lupa ya, ada satu slide lagi. Saya tadi cari filenya, belum dapat. Selain ada perbedaan antara zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Ada juga yang terkait dengan harta. Itu disebut dengan hibah atau hadiah. Lalu ada wasiat. Dan ada juga disebut warisan. Apa bedanya? Kalau hibah, itu misalnya saya atau kita ya, yang punya harta, memberikan hadiah kepada orang yang masih hidup. Itu bebas. Relatif nyaris tidak ada batasannya. Jadi saya menghadiahkan bahkan kepada anak saya, boleh. Saya menghadiahkan kepada orang yang tidak ada hubungan asap kepada saya, namanya hadiah, bebas. Tapi nanti kalau sudah masuk kerana wasiat, itu sudah berbeda. Wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena wasiat itu apa? Wasiat itu adalah, wasiat banyak ya, boleh harta, boleh tidak harta. Kalau yang terkait harta, itu diputuskan sebelum yang punya harta meninggal, dan dilaksanakan setelah yang punya harta meninggal. Itu wasiat. Misalnya, saya kalau sudah meninggal, nanti rumah saya ini saya wakafkan untuk kegiatan pembelajaran Al-Quran. Nah itu, wakaf yang saya niatkan itu adalah jatuhnya wasiat. Karena baru dieksekusi setelah saya meninggal, misalnya ya. Maka, itu ada batasannya. Dia tidak boleh melebihi dari sepertiga hartanya. Jadi kalau ada wasiat 100% batal, karena melanggar ketentuan. Yang kedua, wasiat juga tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena ahli waris sudah pasti dapat. Kalau mau wasiat, dia kepada selain ahli waris. Nah, yang terakhir itu adalah disebut dengan waris. Waris itu keputusan dan ekspresi terjadi setelah yang punya harta meninggal. Sudah pasti ya. Suka tidak suka? Sebenarnya orang sudah meninggal, ya hartanya berpindah pada ahli waris. Nah, itu sekedar memberikan insight terkait dengan perbedaan-perbedaan cara agama kita memperlakukan kepemilikan. Subhanallah ya. Ada yang zakat, sedekah, infak, wakaf. Terus ada yang disebut hadiah, wasiat, dan warisan. Nah, adapun zakat, itu jenisnya dua. Zakatul fitr. Zakat fitrah. Yang ditunaikan nanti di bulan Romabah. Jadi, ini zakat jiwa. Saya bertanggung jawab kepada semua yang saya tanggung. Istri. Tadi dibacakan menikah dengan empat orang anak. Saya menikah, punya lima orang anak. Empat anak sendiri, satu anak mertua. Nah, maksudnya begini. Anak-anak saya menjadi tanggungan saya sebagai kepala keluarga. Jadi, saya membayar zakat fitrah itu untuk diri saya dan orang yang menjadi tanggungan saya. Kalau seandainya tinggal di rumah saya, yang saya menafkahi dia, orang tua saya, maka saya juga membayarkan dia. Dan termasuk kalau seandainya nanti ada bayi yang terlahir di bulan Romabah, dia harus dibayarkan jiwanya. Apa yang disebut zakatul fitri. Itu hukumnya wajib Ain. Nah, kadarnya adalah 2,1 kg beras. Kalau di satu sok itu ukurannya memang beda-beda. Umumnya, kita fokus pada angka 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Sudah bersih ya. Nah, sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang dengan syarat ketentuan yang ditetapkan. Umumnya adalah zakat mal itu yang dizakati adalah zakat yang idol. Jadi, ini zakat mal ya. Syarat wajibnya muslim, laki perempuan, merdeka, dan sudah balik. Ini zakat mal ya. Beda zakat fitrah. Kalau zakat mal ini. Yang kedua, milik sempurna. Kalau itu bukan milik saya semuanya, ya nggak ada zakatnya. Kedua, nisop. Ada batas minimalnya. 85 gram emas, nilainya. Terus sudah sampai satu tahun dengan penghitungan satu tahun kalender bulan. Hartanya halal, lebih dari keperluan pokoknya, surplus minimum, dan berkembang. Ini ada kriteria ya. Nah, zakat mal secara tekstual dalam hadis itu, emas perak, perdagangan, perperanakan, pertanian, dan pertambangan. Ada pun secara kontemporer nanti berkembang. Ada yang disebut dengan zakat profesi. Zakat profesi. Zakat perusahaan. Zakat deposit atau simpanan, tabungan. Ada zakat sewa atau jasa. Disebut zakatul mustahelat. Ada zakat hadiah. Ini zakat mal ya. Bacanya zakat mal, bukan zakat mal. Nah, ini kita belajar tabel-tabelnya. Ada zakat emas dan perak itu. Kalau kita sudah punya emas perak 85 gram atau lebih. Dan itu tidak dipakai. Lebihnya segitu. Jadi misalnya gini, saya punya emas. Kalau saya lagi-lagi tidak boleh ya. Perempuan punya, seorang perempuan punya emas 100 gram. Sehari-hari dia pakai cuma 10. Berarti sisa tidak dipakai 90. Jadinya idle. Nah, 90 itu maka dikalikan 2,5%. Itulah zakatnya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu punya emas 90. Lalu dipakainya adalah 15. Sisanya 80. Berarti belum sampai ini belum wajib bayar zakat. Dan ini nanti berlaku untuk zakat yang sejenis. Pidagangan. Zakat profesi. Zakat perusahaan. Dan deposito atau simpah. Ini masing-masing ada ya. Zakat pertanian. Kalau sudah panen seharga 6, 5, 3. Beras ya. Bukan berapa ya. Ini beras. Nanti ada zakat profesi. Kalau satu tahun gaya di atas 85 gram emas. Atau kalau satu gramnya 1 juta. Berarti kalau dia gaji tahunnya di atas 85 juta. Dia wajib menunaikan zakat 2,5%. Nanti masalah 2,5% dibayarnya tahunan atau bulanan. Yang sifatnya cicilan. Nah, itu diperboleh. Ini ya gambarannya kurang lebih. Tabelnya. Sedangkan zakat pendapatan. Ini saya secara spesifik ingin eksplorasi di sini. Zakat pendapatan adalah zakat yang dikenakan atas pekerjaan. Nah, ini dia. Pekerjaan di bidang jasa atau pelayanan selain bertani, berdagang, bertambang, beternak. Dan imbalan berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang. Baik yang sifatnya tetap ataupun tidak. Baik pekerjaannya langsung atau bagian dari lembaga. Pekerjaannya mengandalkan pekerjaan otak atau tenaga. Jadi, sama saja. Jadi, substansinya adalah imbalan. Penghasilannya berupa upah gaji itu. Jadi, ada honorer, ada pegawai tetap, ada pegawai harian, ada mingguan. Nah, itu zakat profesi. Kalau sudah sampai pada batas minimal yang disebut NISOP, satu tahun itu 85 gram emas, ya, maka dia wajib untuk menunaikan zakat. Jadi, substansinya apa? Segala jenis pekerjaan selain bertani, berdagang, bertambang, beternak, pekerjaan yang lebih banyak bergerak di bidang jasa dan pelayanan, itu umumnya dilaksanakan berdasarkan basis ilmu dan teori. Dari mana kita mendapatkan dalil atau bahasa 103 Al-Baqarah 267? Contoh, pejabat, pegawai negeri, pegawai swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, olahragawan, artis, seniman, dan berbagai macam profesi pekerjaan yang tidak disebutkan. Ini sudah ada, ya. Upah gaji yang didapatkan dari pekerjaan wajib ditunaikan zakatnya. Ini pendapatnya dari sejak zaman sahabat, ya. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Imam As-Sadiq, Al-Baqir, Al-Nasir, Daud, Kemudian Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Azuri, dan Imam Al-Awza'i. Jadi ini landasannya secara umum 103 surat At-Taubah itu berlaku untuk semua, ya. Dan juga beberapa penjelasan dari buku fikir. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya menurut undang-undang, zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari profesi saat menerima pembayaran. Nah, ini Permenak 31 nomor 2019, ya. Tadinya 2014, dikata caranya diperbarui dengan Permenak 2019. Menurut Komisi Fatwa, penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honor, upah, jasa, dan lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Nah, itu profesi, ya. Menurut Dr. Yusuf Kordowi, profesi adalah Kasbul A'mal Walmihan Al-Hurrah, yaitu pendapatan usaha seseorang yang dilakukan langsung oleh dirinya atau sebagai agen atau pegawai dari orang lain. Pendapatan tersebut adalah benefit dari skill-nya, bukan benefit dari modalnya. Jadi, benefit-nya itu skill, bukan dari modal. Kalau modal itu nanti dia termasuk apa. Bukan pula benefit dari modal dan skill, seperti berdagang atau tijaroh. Salah satu pakar ekonomi Islam juga memberikan pembagian, ya, ada disebut zakat profesi non-formal. Mengandalkan otot atau tangan kasar, disebut dengan zakat al-khirafi. Ini irfah, ya. Apa, ya. Kayak, mohon maaf, ya. Ini disebut pertukangan, tapi yang bukan desainnya, ya. Yang dia pada tenaga teknisnya. Ada juga disebut zakat al-mihani, profesi formal yang mengandalkan keahlian dan skill. Ada kasbu atau divi. Setiap orang yang bekerja sebagai karyawan. Nah, itu wadifah. Jadi karyawan. Ini untuk mengetahui apa itu profesi dan kenapa ada zakatnya, ini kita bisa bahas hal ini. Nah, ini kita lihat pendapat ahli fikihnya tentang nisopnya. Bisa kat pertanian. Kemudian ada yang lain-lainnya. Kita bisa lihat, ya. 85 gram emas. Ada yang berpendapat sebagian ulama, ya. Seperti hanya ketika seseorang panen, maka itu seperti 653 kilogram. Tapi yang paling dipakai, roji, adalah 85 gram emas, ya. Kalau gaji satu tahun setara dengan 85 gram emas, atau lebih, maka dia keluarkan zakatnya 2,5 seks. Kalau itu adalah kalendernya Komariya, Muharrab Safar, itu ya, termasuk Ramadan. Atau 2,54 seks. Kalau dihitung zakatnya dari penanggalan matahari, Januari, Februari, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian nilai nisop sudah, tarifnya tinggal dikalikan saja. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita sekarang bahas tentang masarif. Masarif itu penerima manfaat, benefit. Ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, gharimin, bisabilillah, dan ibnu sahabil. Ada delap. Ya, ini yang menarik ketika kita membahas, ada fungsi. Innamas sadaqatu lilfukara walmasakin wal'amilina alaiha walmu'alafatikulubuhum. Itu ada fakir, miskin, mu'alaf, ada amil. Itu li. Jadi dikhususkan untuk mereka secara personal bainim. Beda dengan nanti ada wafirrikab, wafisabilillah, wabnisabil. Itu fi, fungsi lebih luas peruntukannya. Maka biasanya yang fakir, miskin, dan amil, serta mu'alaf itu projek-projeknya mengikat dan spesifik pada orang-orang yang seperti itu. Untuk afa khususnya. Nah, jadi ketersediaan asnaf inilah yang menjadi projek. Jadi tidak harus saya sebagai lembaga, harus ada dari asnaf satu fakir sampai asnaf yang keperakhir, yaitu asnaf visabilillah, misalnya. Tidak harus ada semua. Ini tergantung yang memungkinkan di situ apa. Untuk kemaslah, hatan amil, zakat boleh distribusikan semua harta zakat pada asnaf tertentu saja. Mungkin ini prioritasnya seperti di Gaza gitu ya, berarti ini memang betul untuk yang di situ saja. Atau ini saking banyaknya fakir miskin, berarti ke fakir miskin. Kadangkala metode distribusi berbeda-beda. Ya, tentu ya, tiap tahun enggak sama. Bagi mustahik produktif yang punya potensi, dana zakat boleh diberikan untuk modal usaha. Ini juga zakat produktif ya. Dana zakat dapat dibagikan fisiknya, berupa uang, dengan memberikan kemanfaatannya. Terus untuk visabilillah, kalau zakat tidak akan cukup perlengkapan militer, maka lembaga zakat mendistribusikannya untuk kepentingan Islam yang lainnya. Ini, ini terkait dengan policy ya. Siapa yang tidak berhak menerima zakat pertama orang ATI seorang kafir. Miskin tapi dia enggak muslim, tidak berbeda-beda spesifik. Orang kaya, tidak berhak, kecuali dia amil. Amil kaya, dia dapat zakat. Dia ambil atau enggak, itu urusan dia. Kemudian yang ketiga, orang yang bertanggung jawab wajib zakat. Ya, saya kok zakatin istri saya, enggak boleh. Itu kan saya enggak menzakati mereka, menafkahi mereka. Jadi enggak boleh. Menzakati misalnya ibu kita, bapak kita, atau anak kita, itu enggak boleh. Yang terakhir, tidak termasuk Bani Hashim dan Bani Toled. Ini kurang lebih sekilas terkait dengan delapan itu siapa saja, pakir siapa, miskin siapa, gharim yang terlilat hutang, mu'alaf yang dilembutkan hatinya, atau baru masuk Islam, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini saja saya kira sebagai refresh, dan ada hal penting yang yang ingin saya sampaikan terkait dengan training pada kesempatan malam hari ini, bahwa spirit daripada zakat itu, banyak ya, Bapak-Ibu, saya tidak ungkapkan semua, adalah spirit untuk produktivitas idle asset. Jadi begini gampangnya. Kalau Bapak dan Ibu punya warisan berupa tanah, tanah itu betul-betul menjadi hak Bapak-Ibu. Lalu didiamkan selama satu tahun, itu maka zakatnya menjadi berat, 2,5% harga tanah. Loh, kok begitu? Kan saya tidak pakai. Justru karena tidak dipakai, dia jadi idle. Tapi kalau dia dipakai untuk penginapan orang secara gratis, karena non-profit, maka tidak wajib zakat. Kalau itu digunakan untuk kos-kosan, berarti nanti itu juga termasuk zakat mustahagelat. Jadi, kalau Anda sewakan untuk bengkel, maka nanti keuntungan dari penyewaan itulah yang dizakati. Ini ada hal penting yang harus kita sadari, bahwa ternyata zakat itu memerangi idle asset. Kalau Ibu-Ibu punya emas, 85 gram, tapi tiap hari dipakai, berarti produktif. 10 gram di kanan, 10 gram di kiri, 5 gram di lewat, dan sebagainya. Dipakai semua, berarti tidak ada tersisa. Itu produktif. Kenapa yang dizakati itu yang idle? Karena harusnya ada nisbat yang idle itu bisa dimanfaatkan orang lain. Makanya tidak heran kalau dalam surat Al-Ma'un ada yang menerjemahkan Al-Ma'un itu adalah harta zakat. Dan orang yang menahan zakat termasuk oleh yang mendustakan agama. Tapi ada yang menarik ya, ada yang menerjemahkan Al-Ma'un itu adalah benda-benda yang apa ya, yang ada manfaatnya tetapi kemudian dia tertahan di rumah kita. Sederhananya gini, saya gambarkan. Saya ini punya baju banyak. Kalau baju yang banyak itu, saya tidak mungkin pakai semua. Kenapa kok saya tahan di rumah saya? Harusnya kan didistribusikan kepada yang perlu baju. Itulah Al-Ma'un. Jangan sampai Al-Ma'un itu rusak di rumah kita. Ada gelas yang mungkin gelas ada yang saking banyaknya, ada yang keluarnya tiap tahun sekali pada idul pitri, ada yang keluarnya tiap dua tahun sekali dan seterusnya. Ibu-ibu juga begitu. Dia kondangan, ah baju saya ini merah, saya merah. Baju saya hijau, tasnya hijau. Baju saya, wah akhirnya di rumahnya itu tasnya banyak sekali. Maka kalau itu kemudian kita tidak pakai, jangan sampai benda-benda itu rusak di rumah kita. Maka sebelum benda itu rusak, ketika masih layak dan bagus, ada baiknya kita kasih. Oh susah Ustaz, malu saya ngasih kok barang bekas. Oke, kita bisa punya cara lebih elegan, buka bazar second. Buka bazar murah, harganya miring. Kenapa? Karena second yang masih bagus. Nanti hasil penjualan itu tidak kita ambil, tapi kita sedekahkan kembali. Itu yang disebut dengan Al-Ma'un. Maka spirit Al-Ma'un adalah memerangi dalam artian bukan perang menghancurkan, dia tidak sepakat, kalau orang terlalu banyak idol aset. Karena sebenarnya kebutuhan kita sudah ada, kok ada, maka sisanya itu dizakati. Terakhir, Bapak dan Ibu adilin sekalian, karena nanti saya suka dialog, ya kita dialog saja. Kenapa Allah mewajibkan sholat dan zakat itu beriringan? Karena sholat itu fokusing pada kesalahan individu dihadapan Allah, kalau dilaksanakan dengan baik, dia akan sanggup melaksanakan mesej penting yang ada di dalam kewajiban sholat dan zakat. Mesejnya apa? Gini, kalau sholat itu kebaikan individu yang sifatnya ideologis, maka zakat adalah kebaikan individu yang sifatnya humanis. Jadi nanti dia tinggal nambah satu kebaikan ekologis. Nah Bapak dan Ibu, kita ini dengan zakat diwajibkan dan nanti ada berikutnya, saya belum membahas, kok ada infak, ada sedekah, dan bahkan ada satu istilah lagi yang tadi tidak saya singgung yang disebut kordul hasan. Kordul hasan, kenapa Allah sampai minjemin kita? Nah itu, minta pinjaman dari kita. Nah itu nanti kita bisa eksplorasi. Nah, kita itu diajar how to share, how to give. Allah mengajarkan kita setelah sholat kita beres how to share, how to give. Kita tidak diajarkan how to get, how to collect money. Karena kalau seseorang diajarkan bagaimana ngumpulin duit, pelajaran untuk berbaginya lewat. Tapi kalau seseorang dikasih pembelajaran how to share, bagaimana berbagi, bagaimana memberi, maka otomatis sebelumnya dia harus punya pembelajaran bagaimana menghasilkan mal atau harta tadi. Itu sementara sebagai pancingan kurang lebih 35 menit saya sampaikan. Mudah-mudahan insert ini bermanfaat dan nanti saya suka kalau ada tanyaan feedback itu lebih bagus lagi untuk mendekatkan pada peristiwa harian yang kita alami mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditulis yang baik membantu tersedianya memfasilitasi laksananya kebutuhan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian setelah itu kita dikategorikan orang-orang yang mengamalkan isi-isi Al-Quran. Wa'alaikumsalam 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 Tadi pemamparan dari Ustaz Saiful Bahri terkait materi Fiki Jakat terutama tentang zakat profesi dan penerimanya dan disini juga ditekankan tentang idol aset jadi Bapak Ibu yang banyak punya lahan terutama lahan sawit bisa dibagi-bagi kayaknya disini banyak lahan sawit atau tanah yang jadi pembebasan lahan untuk tambang itu bisa dijakatin Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi dan ingin bertanya silahkan oh ya silahkan Pak Teguh waktu dan tempat dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Alhamdulillah saya bertemu lagi dengan Ustaz Saiful Bahri sehat jadi ini ada dua hal yang ingin saya tanyakan yang pertama betul tadi ya spesifik tadi dibahas tentang zakat penghasilan karena memang dari sekian banyak donasi yang kita dapatkan sebagian besar memang zakat penghasilan yang dari pekerja tadi ya dan yang ingin saya tanyakan terkait dengan ini tadi dasar dua setengah persen itu apakah dari nilai total nilai bruto atau dikurangkan dengan kebutuhan kebutuhan yang pokok yang pokok itu misalnya kalau nyicil rumah pertama atau sekolah anak atau hutang yang sifatnya memang hutang primer ya bukan kredit mobil apa namanya hal yang sifatnya tersier yang pertama itu apakah kemudian dari karena ini sering ditanyakan sering ditanyakan manakala kita menyampaikan kepada doang autorit yang pertama yang kedua terkait zakat mal tadi sudah singgung terkait dengan bagaimana Islam memposisikan bahwa harta itu supaya produktif ya jadi kalau misalnya kita punya tanah idol mangkrak tentu saja itu dan menjadi zakatnya 2,5% dari nilai tanah kalau kemudian kita tanami pisang pisang atau apapun yang berbuah kalau disewakan kalau tanah kosong sepertinya jarang ada yang ini kalau rumahnya pinggir jalannya kita tanami pohon-pohonan yang kemudian hasilnya digunakan untuk apa namanya yang diperhitungkan sebagai zakat lah pisang atau singkong atau apa saya kira itu sementara semoga nanti bisa diberikan jawabannya terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Langsung dijawab Ustaz atau dikumpulkan dulu langsung takut lupa ini saya sudah makin tua biasanya baik pertama gini kalau memang ada dua manhab ya ada yang dikurangi tapi itu menjadi nisbi subjektif jadi pengurangannya itu jadi subjektif maka pendapat yang berlaku secara umum biasanya itu bruto jadi saya ada take home pay kecuali yang sudah dipotong oleh kantor kan ada biasanya kita potongan-potongan ya mohon maaf mungkin BBJS atau apa jadi saya saya dapat yang take home pay nya itu gaji gaji bersih ya karena terimanya itu jadi suka enggak suka itu yang kepotong nah nanti kan begitu dapat kan ada SPP anak ada belanja harian itu kalau ada orang berzakat nanti karena itu tadi subjektif orang kebutuhan pokok saya itu apa pengurangannya maka langsung saja kalau kemarin kita hitung-hitungan itu sekitar 7 juta tadi kalau dengan harga emas hari ini 7 juta jadi orang yang maaf kalau punya tegumpe atau gaji Ustaz orang Ustaz kecil kalau ini begini begini jelas ini mic-nya baik saya enggak pakai mic-nya baik saya jelas ya suara ya suara jelas Ustaz jelas kalau apa namanya kita kurangkan dengan hal-hal yang sulit sulit bukan sulit diprediksi jadi itu menjadi beda antara satu dengan orang yang lainnya nilai pengurangannya itu menjadi beda maka diambil saja kalau tadi saya sampai di angka 7 juta kalau kita punya tegumpe pemasukan total 7 juta atau lebih perbulannya maka itu sudah kena nisop zakat 85 gram kurang lebih jadi 85 dibagi 12 itu jatuhnya sekitar 7 kurang lebih nanti tinggal 2,5 persennya itu bisa dicicil perbulan atau bisa dibayar akhir jadi sebaiknya bukan sudah terpotong kecuali potongan yang tidak bisa dihindari yang otomatis masuk sistem pemotongan itu sekarang ada juga ada kok yang pemotongan sistem saya beli motor itu otomatis tabungan saya terpotong sistem itu tidak termasuk karena itu cicilan motor disitulah letaknya istihad dan perbedaan case per case nanti beda ibu-ibu bapak-bapak yang ada di Papua misalnya itu kan nanti juga kebutuhannya beda dengan yang ada di sini di tempat saya di Jakarta saya tidak tahu juga kebutuhan bulanan keperluannya di Kalimantan Tengah itu dengan di Jakarta seperti aparetnya katakanlah kalau saya sebut 7 juta itu kecil sekali di Papua karena kan berasnya mahal sekali saya tidak tahu sekarang harga beras di Palangkaraya dan sekitarnya berapa masih sama dengan Jakarta Alhamdulillah tapi kalau di Papua tidak bisa maka nanti itu ada pengecualian terkait dengan kebijakan terkait dengan yang ada di sana jadi itu sama-sama 7 juta yang kita di sini dengan di Papua kalau sudah setahun berarti semua yang kerja di sana otomatis kena nisok kalau dihitung 7 juta 85 gram sangat gampang sekali tapi ternyata untuk makannya luar biasa mahal nah ini nanti case per case itu tidak bisa disamakan tapi kalau hitungannya hanya sekedar gram emas saja maka itu dia sudah termasuk kalau itu jatuhnya adalah Zakatul Mal ini yang pertama yang kedua kalau ditanami pohon dan itu kan berarti produktif dan pohon itu ditanami bukan ditamani dan dibiarkan itu kan liar juga kalau ditanami menghasilkan dijual nah nanti ada ada hitung-hitungannya lagi berarti dia Zakat Pertanian misalnya atau kalau nggak masuk itu Pertanian masuknya dia Zakat Pertanian dan itu masuknya kan berarti Zakat Perdagangan 2,5% tidak artinya loh kok kena kalau seseorang kena nisok berarti dia punya penghasilan gede gitu saja atau gini nanti gini seseorang itu bisa jadi mendapatkan kewajiban Zakat lebih dari sekali maksudnya gimana kita petani juga kita juga misalnya guru kita juga kemudian misalnya dokter dan blablabla nanti akumulasi oke kalau kita tidak masuk Zakat itu tapi uang haji kita dimasukin tabungan ya tinggal kalau tabungan kita sudah sampai 85 gram emas terus ke atas dan bisa bertahan satu tahun berarti sudah kena wajib Zakat kapal saya punya tabungan saya pakai kalender Masih di Januari uang saya belum belum nisok Januari belum nisok begitu Maret uang di saldo tabungan saya sudah 88 juta misalnya nah itu sudah melebihi nisok berarti dan bertahan terus begitu sampai begitu ketemu sudah setahun wajib Zakat tapi misalkan nanti turun dia menjadi 70 juta nah dihitungnya adalah begitu sampai 85 juta atau 85 gram ya itu dihitung start from lagi nah maka nanti ada orang yang ngakalin secara hukum dia terlepas tapi secara syariat moral dia tidak tidak akan apa namanya itu kan ngakalin ngakalin syariat Allah begitu 84 juta 850 ribu wah ini sudah dikit lagi ini apa namanya dapat dapat nisok misalnya nah begitu atau begini dia sudah 88 juta tapi karena satu tahunnya kurang dua hari maka ketika kurang sehari dia kirim ke istrinya nafkah jadi berkurang 80 juta ya gak jadi gak wajib gitu karena tidak sampai haul kondisinya bertahan selama satu tahun bukan pertama kali sampai di angka 85 tapi udah pertama itu misalnya dia punya tabungan 86 lalu tambah jadi 90 jadi 100 terus turun menjadi 98 turun lagi menjadi 88 turun lagi menjadi 86 nah itu sudah batas minimal begitu gak nyampe turun berarti masih bertahan kapan pertama kali sampai ngisok tabungan tersebut dan ini sangat simple dan berkeadilan jadi insyaallah kalau seseorang punya tanaman oh ternyata ada yang bocor maaf jadi kalau punya tanaman dan tanamannya itu dia bagikan berarti gak wajib zakat orang dia sudah sedekah kalau dia sewakan berarti masuk zakat mustahelat zakat jasa penyewaan jadi gampang hukumnya begitu kalau dia pakai misalnya tanah itu dibangunkan kubuk atau rumah penampungan atau dia siapa aja yang ke situ berarti gak dapat zakat orang itu rumah tempat tinggal sama seseorang kalau punya mobil lebih dari satu selama itu dipakai gak kena zakat kalau pun ada itu orang punya mobil sampai 15 dipakai semua ya iya karena dia direntalkan berarti itu zakatnya bukan zakat mobil zakat usaha rental mobil kira-kira walau mudah-mudahan memperjelas masih ada lagi Pak Tembu cukup ini saya akan membacakan yang di kolom chat Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz misalnya si Pulan punya rumah yang dikontrakan 1 juta per bulan biar pemeliharaannya 200 ribu per bulan berapa si Pulan harus bayar zakat dari pendapatan sewa rumahnya ya tinggal dikurangi tinggal dikurangi terus 2,5% gitu karena zakat sewa itu ada yang yang menyamakan dengan zakat panen jadi begitu yang ada kan sewa yang sifatnya per 2 bulan ada yang per semester ada yang per tahun begitu udah dapet maintenance-nya itu berapa misalnya kan ada bayar listriknya ada pajaknya akhirnya dikurangi itu kemudian dibayarkan zakatnya ada yang mengatakan 5% ada yang mengatakan 2,5% nah itu nanti kita lihat kesnya dia sewa menyewakan apa gitu ya itu nanti dihitung dengan zakat perniagaan atau kalau sewa betul-betul sewa berarti itu zakat mustahilat sehingga nanti masuknya tidak menggunakan nisop tapi kalau seandainya seandainya sulit gitu ya seandainya sulit ngitungnya yaudah itu masukin zakat harta aja jadi hitung-hitungannya menjadi sempurna karena nanti kan ada orang sulitan ngitung-hitung yaudah saya gak bayar zakat saya akan mengakumulasi harta zakat saya begitu udah romantan dia panggil ustad ustad ini saya punya aset gini-gini tapungan gini-gini ini sudah sampai haul tinggal 2,5% begitu di total 2,5% zakatnya 1 miliar orang terkegit kalau zakatnya 1 miliar berarti itu orang kaya itu terakhir Allah ini sopnya nanti disandarkan ke 85 gram mas ya kalau sudah jadi jakat hartanya kalau harta 85 gram kalau selain harta tadi kan ada klasifikasinya ya oh siap ya bapak ibu sekalian ada lagi yang ingin bertanya yang didiskusikan oh ya ini ada pertanyaan lagi Ustaz Ustaz untuk nisop tabungan apakah dijumlahkan dari beberapa tabungan yang ada termasuk deposito bagaimana dengan yang bentuknya investasi saham atau sukuk ya di total saja di total saja kalau investasi kan running ya kalau deposit kan dia haul nah tinggal dia di total kekayaan aset kita kan nanti ada yang disebut dengan hutang ada pihutang gitu makanya pihutang pun nanti dibagi dua ada yang merjuat tahsil ada pihutang yang diharapkan masuk dan ada pihutang yang tidak bisa diharapkan ya berarti gak usah dihitung termasuk hutang kita kewajibannya mengembalikan berapa jadi itu tetap ada di total general karena kalau udah investasi perdagangan kan dia ada modal yang harus dibayarkan gitu modal yang harus dibayarkan keuntungannya berapa ini dibagi dua setengah persen itu yang disebut dengan zakat perniagaan gitu nah kalau memang begini kalau itu kan ribet ya kalau orang yang gak mau ribet yaudahlah saya ngitung depositnya aja padahal sebenarnya dia punya kekayaan tidak hanya deposit dia punya kekayaan macam-macam tapi rumah dizakati gak rumah yang ditinggali rumah pokok tidak dizakati karena dia dia rumah ditempati rumah yang tidak ditempati akan dizakati atau rumah yang sifatnya rumah kedua ketiga keempat sekalipun dia ditempati dia statusnya apa oh disewakan berarti masuk tadi zakat mustafelat oh dia menjadi guest host yang tidak tentu ada sewanya gak kalau ada sewanya berarti masuk mustafelat penyewaan jasa makanya kita akan mikir-mikir kalau mendiamkan rumah kan berarti harus dibuat usaha kalau kita gak bisa ya mundur apa aja ini saya punya rumah kamu kelola nanti saya dapat sekian persen nah dihitung lagi itu sekian persennya kan berarti sekian persen dari harta itu kalau saya masukin tapungan jatuhnya deposit kalau itu muter modal jatuhnya adalah perniagaan tinggal kita ikuti regulasi zakat perniaga kalau misalnya dia di bank konvensional apakah ada pengurangan dulu biasanya kan deposito ada bunganya ya kalau di bank konvensional sekalipun iftilah para ulama lebih hati-hati kita rajin mencatat bunganya kan ada dapat keuntungan berupa bunga transaksi yang kita yakini itu syubhat berarti dihitungnya bukan dengan itu berapa baru kali dua setahun persen ini pertanyaan selanjutnya Ustaz boleh silahkan punya dua tanah kapring namun harganya tidak sampai nisop 84 juta apakah tetap dibayar zakatnya mohon penjelasannya punya tanah kapring itu punya untuk dijual atau dia beli pertanyaannya gimana Pak Iskandar mungkin bisa langsung disampaikan ini dua tanah kapringnya atau masih tidak dipungsikan atau bagaimana kalau tanah hunian tidak kena zakat tidak dipungsikan Ustaz kalau tidak dipungsikan tidak dipungsikan memang ada belum sampai nisop kok rasa-rasanya aneh tanah belum sampai nisop itu tanah dimana aduh di kalimatan tengah murah Ustaz lahan banyak kalau belum sampai nisop berarti tidak wajib zakat tidak diwajibkan zakat jadi begini ada orang salah persepsi saya beli mobil itu mobilnya sudah lebih nisop wajib zakat tidak tidak wajib orang mobilnya pertama mobilnya dia pakai yang kedua mobilnya itu juga baru beli kecuali kalau idle selama satu tahun itu justru akan disiapatkan atau dia misalnya saya punya mobil 10 tapi 10 10 dipakai ya tidak wajib zakat tapi masa iya saya punya mobil 10 semuanya mobil mewah tidak kena zakat itu dia jadi ada yang disebut secara teori dia tidak wajib zakat tapi kok masa begitu itu nanti yang bicara bukan hukum lagi normatif berarti moral kayak misalnya dokter lo kalau petani wajib zakat maksud dokter enggak wajib zakat misalnya atau jangankan dokter apa namanya youtuber gitu misalnya wah dia duitnya banyak maksud enggak wajib zakat nah jadi ada orang lari dari zakat pun dia bisa secara hukum dia pinter mengeles gitu tapi sesungguhnya Allah mahatau dia itu menghindari kewajiban zakat dan itu nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan apa ya saya kalau ngomong siksa serem gitu ya karena dia ngakal-ngakalin syariah Allah s.w. ya bapak ibu ada lagi yang ingin ditanyakan sambil menunggu tadi kalau di kalimantan tengah tanah banyak dan harganya lumayan miring jadi kalau mau invest tanah disini sebelum dekat-dekat IKN kayaknya masih murah masih bisa ya iya masih bisa karena kalau di tempat saya tinggali ini sekarang sudah mendekati 30 juta itu satu meternya karena luar biasa lama-lama orang Jakarta ini dia harus minggir karena NGOP-nya tinggi sekali makanya kalau disini punya tanah berapa meter aja itu sudah pasti nisop makanya kalau untuk punya tanah yang area bangunannya cukup enggak mungkin enggak sampai nisop kalau di Jakarta kalau di Kalimantan Tengah mungkin ya nampaknya dari penjelasan tadi sangat mungkin Ustaz kalau 30 juta kayaknya udah jadi bangunan Ustaz itu ruko yang disewakan sekitar 30 jutaan itu di daerah strategis lagi disana cuma dapat satu meter ya Bapak Ibu ada lagi yang ingin didiskusikan terkait Vicky Jakart yang insya Allah seperti yang disampaikan Ustaz tadi ini menjadi case to case ketika kita ketemu para donatur atau celon donatur akan banyak hal-hal yang ditanyakan begitu ya dan minta penjelasan lebih rincit dengan kita tadi ada yang terkait saham dan sebagainya mungkin Bapak Ibu yang pernah tahun lalu mendapatkan case dan kebingungan bagaimana menjelaskan bisa didiskusikan bersama kalau buku panduan zakat yang dari Yakesma sudah sampai ya oh iya masih di kita ya di Yakesma ada masih ada nanti mudah-mudahan bisa dapat software-nya ya untuk dipelajari secara teori ya atau nanti case per case silahkan nanti bisa diteruskan ke Dewan Sari jika ada case-case seperti biasa monggol silahkan kalau ada yang mau ini pernah kami dapat kasus ini ada seorang itu yang dia kalau per objek pajaknya itu gak nisob gitu tapi kalau digabung itu bisa tapi beda-beda objek misalnya dia berpenghasilan per bulan 5 juta berarti kan kalau standar tadi 7 juta 500 berarti gak masuk tapi dia juga punya barakan disewakan gitu ya penghasilannya juga kalau di kalau hanya dari barakan itu dari sewa barakan gak nyampe juga nih sob terus dia juga punya kebun tapi gak nyampe nih sob tapi kalau itu dikumpulin kena gitu tapi per objek pajaknya itu enggak ini pernah kita dapat kasus gitu jadi apakah itu kita akumulasi saja per objek pajak semua baik itu pendapat apa jakat penghasilan jakat perdagangan jakat pertanian digabung walaupun masing-masing itu kalau dirinci per objek pajaknya itu gak kena nih sob mungkin mohon pencerahnya baik mohon izin ya saya jawab gampang Pak solusinya kasih kasih Excel seru nulis pemasukan dia bulan Februari dari gaji 5 juta dari bisnis sawit 5 juta dari kontrakan bulanan 700 ribu saya jawab total jenderal masuk kan jadi sebenarnya zakat pendapatan bukan hanya profesi penghasilan dan penghasilan lebih dari jadi jangan dihitung gaji pokok kita dapat karena kan saya dapat gaji pokok dapat tunjangan dapat transportasi dapat apalah namanya nanti kemudian saya saya ada menjadi narasumber ya kan kemudian saya dapat apa dapat apa dapat apa kalau diakumulasikan wow gede juga ternyata itu sebenarnya malah harusnya kita lebih rigid harusnya karena saya pernah ketika ngitung kayak begitu pendapatan saya tinggi sekali tapi kemudian kadang kita yang kayak gitu-gitu nggak terlalu nah sekarang kita tinggal lihat cash flow aja cash flow ini kita deposit kita gitu deposit kita itu ternyata dia punya 7 ATM yang 1 cuma 15 120 1 berapa itu kalau kemudian dia punya semua bank digabung itu dengan catatan punya dia semua ya bukan ini punya kantor ini punya apa dia punya ketika ada digabung ternyata 100 juta juga gitu dan sudah dibuat presisi selama 1 tahun haul maka dia juga kena wajib zakat deposito gitu sekalipun itu beda bank sekalipun beda orang dia punya 7 bank tadi itu 20 20 20 oh itu jatuhnya lebih daripada misok gitu jadi jangan terpaku pada 1 objek saja atau 1 tabungan ketika kita bahas deposit nanti mungkin ada orang punya tabungan sangat banyak dan kalau dihitung satuannya nggak sampai nisok tapi kalau diakumulasikan dia pasti kena nisok itu mungkin penjelasan gambarnya pak mudah-mudahan membantu berarti bisa diakumulasikan dia akumulasin namanya penghasilan dia kan banyak penghasilannya jakat sewa walaupun dia secara objek pajak sewanya itu nggak masuk tapi karena input income per bulannya berarti bisa di total ya karena waktu kita coba gali tentang tabungan memang dia nggak punya tabungan berlebih karena memang banyak juga pengeluarannya waktu kita eksplor ini tabungan bapak gimana kami memang nggak ada tabungan karena memang pengeluarannya lebih sering kes ya pak mungkin ya bisa jadi ya ya sekarang ustad ya sama-sama silahkan ya pertanyaan selanjutnya ustad bila ada investasi suatu usaha nilai investasinya mencapai nisok keuntungannya tiap bulan sudah di zakati apakah modal investasi tersebut perlu di zakati tiap tahunnya ya saya udah zakat ini tiap bulan 2,5% nanti ketika sudah penghitungan haul harta saya saya hitung ulang jadi kekayaan saya itu selama setahun itu berapa dan itu tadi yang saya sebut sangat subyektif dalam penghitungan apa namanya kekayaan atau aset kita kalau kalau aset bermodal berarti dia dihitung kalau aset dipakai berarti tidak dihitung gini gampang ini rumah saya tempati ini rumah pemberian orang tua kalau kalau dihitung dihitung aset wah itu miliaran kan karena NGOB nya tinggi berarti saya harus bayar zakat oh ternyata tidak kenapa? karena saya tempati beda dengan misalnya saya punya kos-kosan nah kos-kosan itu kalau misalkan dianggap sebagai sebuah aset saya sudah dapat dikeluarkan itu perdapat apa namanya uang kos-kosan sudah dikeluarkan sekarang penghitungan aset-aset kekayaan yang saya punya yang sifatnya itu bisnis modalnya dihitung oh berarti besar iya berarti besar kalau nah ini 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 memang kalau terkait dengan zakat kos-kosan itu dia tidak dimasukkan karena hitungannya adalah mustaholat dia jasanya bukan modalnya tapi kalau dia perniagaan dihitungannya modalnya karena begini saya katakanlah ya misalnya jualan ban ya perniagaan ban saya itu nanti ada aset yang sudah terjual sama ada aset yang belum terjual nah kalau hanya yang dihitung yang terjual saja nah itu nanti jadinya kecil maka dihitung juga yang tidak terjual tapi nanti ada problem saya ini sudah tidak laku kena zakat lagi nah itu nanti ada problem disitu jadi ada problem bahwa justru saya ini menjadi pedagang yang sedang rugi kenapa dagangan saya jadi idol gitu kenapa itu tidak laku dijual nah itu nanti case per case saya saya tidak mau jelaskan secara utuh karena case per case nya itu akan sangat banyak panjang jadi nanti ada juga disebut dengan ada pengurangan aktifa dan sebagainya ada termasuk yang saham termasuk juga yang pedagang kelontong dan sebagainya nah itu saya punya bahan dan mungkin nanti kalau seandainya diperlukan saya coba akan diskusikan juga dengan manajemen disini kalau perlu nanti kita bisa sharing itu karena itu contoh-contoh realnya itu saya masih menggunakan angka lama awal nanti tidak nyambung dengan harga harga-harga sekarang nanti saya akan coba kembali nah ini saya fokus dari ini dengan zakat penghasilan dulu itu mungkin sementara silahkan untuk pertanyaan selanjutnya mohon pencerahannya zakat untuk hasil kebun sawit ya hasil zakat kebun sawit ya nah ini kalau dinisbatkan kepada zakat pertanian tentu beda karena zakat pertanian ukurannya beras ukurannya makanan pokok kalau kebun sawit karena dia aktivitasnya adalah aktivitas perdagangan ya dia bisa dimasukkan kepada zakat perniagaan bisa juga mungkin ada orang yang melihat bahwa itu tetap perkebunan karena dia sifatnya sama seperti hanya pertanian secara mutlak berarti hitungan nisopnya kalau dia sekali panen sudah seharga nisop beras segitu dia wajib zakat zakatnya berapa kalau dia dengan modal yang menengah berarti 5% kalau dia tidak modal berarti 10% kalau dia modalnya berat berarti 2,5% gampang dibikin gampang saja itu umumnya tapi nanti bisa jadi case per case case per case karena dalam prosesnya kinerja perkebunan itu juga perlu modal tidak tidak mungkin pasti ada 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 modal pupuknya ada sebagainya berarti nanti dilihat case flownya wallah baik jadi pertanyaan masih ada lagi beberapa ibu yang diskusikan bisa via chat atau langsung dengan raise hand begitu ya terkait ini ini pertanyaannya banyak yang kebun sawit karena disini hutannya kalimantan hutan sawit ya ada lagi bapak ibu sekalian insyaallah kita sampai 21.30 ya untuk diskusinya masih ada sekitar 14 menit lagi masih adakah kalau tidak ada lagi saya minta tolong Ustaz Saiful Bahri untuk closing statement Ustaz kesimpulan lah nanti closing statement kayak debat capres ya kesimpulan dari ini semua dan titik tekan dengan kondisi sekarang mungkin bisa jadi menyemangati kami semua ya di tengah katanya per 1 Maret TDR naik harga beras naik dan semuanya bagaimana kita membantu sesama umat muslim dengan zakat terutama nanti di bulan ramadan Baik Bapak Ibu para amilin para relawan yang berbahagia spirit dari zakat adalah spirit untuk memiliki gaya hidup yang sifatnya adalah kontributif orang yang memiliki mental kontributif adalah orang yang selalu berpikir how to share and share more bagaimana saya memberi dan memberi lagi bagaimana saya bisa mendistribusi dan mendistribusikan lagi kita dididik untuk tidak punya mental eksploitatif mental eksploitatif adalah muncul karena keserakahan dan karena merasa serba kurang dengan yang diberikan Allah saya dapat apa ini saya untung berapa apa manfaatnya buat saya itu kalau terlalu dominan dalam hidup kita maka kita adalah termasuk orang-orang yang punya mental eksploitatif sehingga bisa merusak lingkungan demi kepentingan dan kemanfaatan pribadi itu yang pertama jadi didiklah diri kita untuk memiliki mental kontributif yang kedua pembahasan zakat secara ilmiah itu berkembang karena itu mohon maaf kita tidak mencukupkan pada ilmu dan satu wawasan kita terus belajar dan kita kembangkan berdasarkan realita realita hari ini kalau kemudian ada pertanyaan boleh gak harta zakat kita kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina jawabannya boleh tapi kemudian ketika kita berbicara regulasi kalau semua zakat kita kita berikan ke Palestina itu nanti ada dalam tanda kutip keseimbangan di dalam distribusi makanya sebenarnya pengawasan syariah itu tidak hanya dari aspek kesesuaian syariah komplain tetapi juga harus ada regulasi komplain bagaimana kita taat kepada syariah islamnya taat kepada syariah wafania yaitu syariah bangsa kita regulasi dan ada yang disebut dengan apa kenegaraan maksudnya NKRI kalau saya sebutnya sering disebutnya karena ada disebut dengan aman aman NKRI karena tidak ditudukan sebagai terafiliasi sumbangan dan donasi dari atau kepada lembaga-lembaga atau perkumpulan yang itu bisa diasumsikan membahayakan negara kita nah itu paling penting dari aspek komplainnya syariah komplainnya dan yang terakhir zakat terkait dengan ibadah sholat dan terkait dengan ibadah puasa karena itulah para anulim yang bekerja memberikan tau'iyah penyadaran dan memberikan edukasi maka tidak kalahnya dengan para mujahid yang menjaga agama ini mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk memotivasi baik memotivasi untuk menjadi amilin zakat memotivasi untuk menuntut ilmu tentang zakat infak dan sedekah juga memotivasi kita tetap bertahan sebagai amilin untuk mendapatkan predikat fani'ma ajil al-akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi terjaga terjaga dari fitnah terjaga dari hal-hal yang menyebabkan kami bersedih terjaga dari hal-hal yang membuat murka kepada kami ya rahman ya rahim jadikan kami jalan petunjuk bagi saudara-saudara kami sehingga tidak ada lagi orang yang mereka tersesat jadikan kami jalan-jalan kebahagiaan bagi mereka yang menderita jadikan kami jalan kemudahan bagi mereka yang terlilit kesulitan jadikan kami jalan-jalan solusi bagi mereka atau masyarakat kita yang terlilit dengan problematika ya rahman ya rahim unsur ikhwan dan al-mujahidina wal mustata'afina fi filistin Allah mensurhum ala adaihim ya rabbal alamin tolonglah saudara kami di Palestina ya rahman berikanlah kekuatan kepada mereka tolonglah mereka bantulah mereka menangkanlah mereka dari musuh-musuh mereka yang kecil dan kejau Allahumma rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurta'ayin wa ja'nan ta'kina imamat rabbana atina bagi orang lain dan ramadhan ini menjadikan kita soleh secara pribadi dan soleh secara sosial akhiruk kalam saya hidatul fitriani mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk ustaz saya fulbahri zazak allahirun kasih ustaz telah berkenan membesar ramai kami semoga diberikan kesempatan bisa berkunjung di kalimantan tengah insyaallah amin insyaallah insyaallah ya kita tutup dan kita dengan mengucapkan dan kita sempurnakan dengan doktor tul majlis anak obis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 saya kemahiran semuanya makasih amin sama-sama insyaallah ada pengumuman kah dari Pak Jumatil atau dari Ben Wil bukan dari Panitia Panjiswil ada pada keluar ya baik Bapak Ibu insyaallah Senin kita akan adakan lagi untuk training sukses tips kiat dan tips-tips sukses pengumpulan insyaallah akan kita kabarkan kembali seperti itu insyaallah ini teman-teman dari FSK untuk Bapak Ibu disilakan meninggalkan rupiah kami dari Panitia mengucapkan mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kehilapan selama pelaksanaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu selamat beristirahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh